Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dr. Denny Hamdani, spesialis anestesiologi, subspesialis manajemen nyeri di Rumah Sakit Pelni. Prevalensi kanker di Indonesia berdasarkan data dari Departemen Kesehatan adalah 4,3 perseribu orang penduduk di Indonesia dan menjadi penyebab nomor 7 kematian tertinggi di Indonesia. Dan kanker payudara sendiri merupakan angka tertinggi dalam perawatan di Rumah Sakit di Indonesia. Problem kanker di Indonesia itu adalah 3 faktor. Pertama adalah late diagnosis, yang kedua adalah pencarian dari alternatif sehingga menimbulkan keterlambatan dalam mendiagnosa, dan yang terakhir adalah masalah ekonomi. Nyeri kanker adalah nyeri yang ditimbulkan oleh pertumbuhan sel kanker itu sendiri dan faktor-faktor lainnya. Yang menjadi penyebab pada cancer pain itu ada 4 faktor. Yang pertama adalah karena tumornya sendiri menimbulkan nyeri, kemudian karena pengobatan dan tata laksana dari kanker itu sendiri menimbulkan nyeri, yang ketiga dikarenakan kelemahan tubuh secara keseluruhan juga menimbulkan nyeri, dan yang terakhir adalah penyakit-penyakit yang ditimbulkan di luar kanker itu sendiri juga menimbulkan nyeri. Nyeri pada penerita kanker itu adalah sangat spesifik, berbeda dengan nyeri yang lainnya karena pada nyeri kanker itu berupa total pain. Apa itu total pain? Nyeri pada kanker bisa nyeri karena somatik, dan depresi, ansietas, serta kemarahan yang menimbulkan total pain. Tata laksana pada nyeri kanker terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama dengan obat-obatan, dan yang kedua adalah dengan intervention pain management. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk sahabat Rusni. Salam sehat!